Intro Assalamualaikum semuanya Banyak yang mengatakan Kalau dibalik sukses seorang laki-laki Pasti ada wanita di belakangnya Hal inilah yang terjadi pada Khalifah terbesar sepanjang sejarah Turki Usmani Yaitu Sultan Sulaiman Khalifah yang oleh orang Arab Dijuluki sebagai Al-Qanuni Penyusun Undang-Undang Pemerintahan Lengkap berdasarkan syariat Islam Sementara di dunia barat Beliau dijuluki sebagai Sulaiman The Magnificent Sulaiman yang Agung Al-Qisah menurut sebagian riwayat Sultan Sulaiman memiliki Istri yang berasal dari golongan budak Bernama Haseki Hurrem Sultan Yang memiliki nama asli Anastasia Lesowska Atau dikenal juga sebagai Roxelana Ia lahir pada tahun 1502 di kota Rohatin Polandia Pada saat ia beranjak dewasa Roxelana ditangkap oleh Bangsa Tartar Crimea Dan kemudian dijadikan sebagai Budak di Kaffa Setelah itu Ia dibawa ke Konstantinopel Turki Wajahnya yang cantik Berhasil menarik hati Sultan Sulaiman Dan ia dijadikan istri Oleh Sultan legendaris tersebut Sebelum menjadi istri Raja Sulaiman Roxelana beragama Kristen Ortodoks Ia kemudian masuk Islam Atas bimbingan sang sultan Dan menganun agama tersebut Sampai akhir hayatnya Suatu hari Istri pertama Sultan Sulaiman Mohi Defran Bertengkar dengan Hurrem Roxelana Dan ia memukulinya Naas pertengkaran itu Diketahui oleh Sang Sultan Yang langsung mengusir Istri pertama Beserta putranya Mustafa Putra yang seharusnya Menjadi pewaris tahta Itu pun dibuang ke Manisa Sepeninggal Mahi Defran Pengaruh Hurrem Roxelana Kepada Sultan Sulaiman Semakin kuat Ia tidak hanya Memberikan saran soal Rumah tangga istana Tapi juga memberikan pengaruh Pada kebijakan politik Dan pemerintahan Sang Sultan Semasa hidupnya Hurrem Roxelana Adalah penasihat Raja Sulaiman Tidak hanya Untuk urusan dalam negeri Tapi juga Untuk urusan luar negeri Kesultanan Usmani Sejumlah wilayah Di Eropa Timur Berhasil ditaklukkan Karena strategi Dan masukan Dari Roxelana Kepada Sultan Dari pernikahannya Dengan Sultan Sulaiman Hurrem Roxelana Mendapatkan Enam orang anak Salah satu putranya Yaitu Selim II Di kemudian hari Menggantikan posisi Ayahnya Sebagai Sultan Usmani Kisah Hurrem Sultan Ini sudah dibuatkan Serialnya berjudul Mufteshem Yusir Abad Kejayaan Dan ditayangkan Di berbagai stasiun Televisi Sejak tahun 2003 Dan kemudian Sekuelnya hadir Di tahun 2011 Serial ini Memicu kontroversi Karena mutlak Mengambil referensi Dari pandangan barat Hasilnya Serial ini Dipenuhi dengan Intrik dan birahi Yang menggambarkan Pribadi Sultan Sulaiman Sebagai sosok Yang bobrok Serial ini Dibuat saat Pemerintahan Masih dipegang Oleh komsekuler Namun Sejak tahun 2015 Saat pemerintahan Turki Dikuasai oleh Partai AKP Serial ini Dilarang tayang Di negerinya sendiri Turki Terima kasih telah menonton